Pemirsa tim nitres narkopa Polda Jambi berhasil meringkus para pelaku pengedar narkopa yang beroperasi di wilayah hukum Polda Jambi. Para pelaku diringkus di Kabupaten Buarujambi dan Provinsi Lampung. Satu di antara pelaku merupakan seorang aparatur sipil negara. Tim nitres narkopa Polda Jambi berhasil meringkus para pelaku pengedar narkopa. Yang beroperasi di wilayah hukum Polda Jambi. Para pelaku diringkus di Kabupaten Buarujambi dan Provinsi Lampung. Satu di antara pelaku berupakan seorang aparatur sipil negara. Dari hasil pengungkapan kasus ini, petugas turut menyita 4 kg barang bukti narkotika jenis sabu. Direktur Reserse Narkopa Polda Jambi AKBP Ernesto Saiser saat jumpa pers pada 11 Juni 2024, tim Polda Jambi mengatakan, pengungkapan kasus ini adalah hasil pengembangan dari operasi antik Sikinjai yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. 8 orang pelaku yang ditangkap berinisial YR, MS, NL, MM, NM, RD, RP, dan MS. Ada pun barang bukti ditemukan petugas setelah melakukan pengeledahan di mobil para pelaku. Lebih lanjut, AKBP Ernesto menuturkan, barang bukti ini dibawa para pelaku dari daerah Aceh. Dari pelaku yang diamankan, terungkap bahwa YR merupakan oknum ASN Imigrasi di Provinsi Riau. Untuk perannya, YR mengambil barang dari Aceh. Tujuannya mengirim barang haram ini ke Lampung, lalu ditujukan kepada pelaku berinisial MM dan NM. Lanjut, AKBP Ernesto, saat ini pihak detras narkoba Jambi akan melakukan pengembangan ke dua lokasi lagi, yakni Pekan Baruh dan Aceh tegasnya. Dari pengungkapan kasus ini, ditaksir nilai barang haram tersebut mencapai 5 miliar rupiah. Dari kisaran nilai ini, Polda Jambi telah berhasil menyelamatkan kurang lebih 20 ribu jiwa dan menjegah anggaran rehabilitasi pecanduh sebesar 96 miliar rupiah. Ernesto menutup, atas perbuatan yang dilakukan para pelaku, semuanya terancam Pasal 114 Ayat 2 dan atau Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Murai Kambi ada terjadi peredaran terkubah, kemudian anggota melakukan penyelidikan, kemudian benar ditemukan, ada tiga orang di suatu warung, dan ketika anggota datangi, kemudian dibiarkan mobilnya, dalam mobil itu ditemukan sekitar 4 kilo, 4 kilo salu yang dimungkus dengan Cicinan. Dan dari tiga tersangka itu, ada ini sel YR, kemudian MS, kemudian NL, dari tiga orang yang ditemukan membawa salu hidup, dan satu ini dibawa dari Aceh. YR ini orang Rio, Pekan Baru, kemudian juga MS ini Pekan Baru, NL ini orang Panteng, lihat kerjanya LC, jadi peranannya ini, YR ini mengembi barang dari Aceh, karena sudah kenalkan, dan YR ini adalah ASN, ASN kerja di Rio, kerjanya di Migrasi, kerjanya, kemudian dia sudah punya istri, kemudian dia pacaran sama LC ini, ada juga cipta-cipta asmara yang disini, kan sehingga dia juga penjual nakoba. Nah kemudian dari pengembangan itu, pengembangan itu dikembangkan lagi, siapa yang ketujuan barang ini kemana? Akhirnya dikembangkan di Lampung, di Lampung ini dapatlah inisial, MM sama NM, MM ini kerjaan swasta, dia yang mau menjemput barang, kemudian NM ini, sorry, MM ini swasta, kemudian M ini, alias Budin ini, itu dari Aceh, jadi dari Aceh itu juru MM ini, supaya mantau di Lampung, apakah barang sudah diterima, ternyata pas di Lampung itu, barang itu ada, tapi di akhirnya sebelum diambil, ya mantau oleh anggota kita yang di Lampung.